Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazina wirkulubana binuri ma'arifati wal yakin Wa'adikhina ma'al awliya'i wa soli'i Wa sholatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin, nabihi sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi rasillillahi ajma'in Faqalallahu ta'ala bil-qur'anil karim A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Sanurhim ayatina fil-affak wafi'an fusi'him Hatta yatabayyana lahum annaul haq Wafil'an riayatulimukinin wafi'an fusi'kum Afalatub sirul Sadakallahul hajim Bapak ibu, saudara-saudaraku Jama'at ta'uhid yang dirahmati Allah Sebagai seorang muslim yang mu'min Yang mana dirinya telah benar-benar muqarabin Dekat kepada Allah Maka ketika itulah antara dirinya dengan Allah Itu tidak berjauhan Tidak berjarak Antara dirinya dengan rohnya Begitulah seorang hamba yang telah muqarabin Dimana ia mampu merasakan akan kehadiran Dan kewujudan Allah itu benar-benar Dekat pada dirinya Jikalau lah seorang hamba telah bisa merasakan Sebenar-benarnya bahwa Allah itu amat sangat dekat dengan dirinya Disitulah dia sebenarnya Dia senantiasa bersama Allah Bukankah Allah pernah mengungkapkan Dan membukakan akan tak berahsia dirinya kepada kita Apa kata Allah Inna ni ma'akuma asma'war Sesungguhnya diriku ini senantiasa beserta dirimu kata Allah Karena aku senantiasa beserta dirimu Maka aku ini kata Allah Asma'war Kehadiran aku ini pada dirimu itu Aku ini maha mendengar Apa yang terbetik di dalam hatimu Dan apa yang terlintas di dalam rahasia hakikat dirimu Ya'lamu ma'fikulubikum Aku tahu itu kata Allah Wa'ar Dan aku juga maha melihat dan maha menyaksikan Setiap aktivitas dan perbuatan yang kamu lakukan kata Allah Disitulah rahasianya Allah menjelaskan Kalau Allah itu senantiasa maha melihat Maha menyaksikan dan setiap aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan Disitulah letaknya Allah itu menjadi saksi Allah itu menjadi bukti dan dalil terhadap diri kita ini Tidak ada sebesar Tidak ada sebesar zarah pun aktivitas dan perbuatan yang kamu lakukan dalam hidup ini Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita akan boleh tidur lagi di tengah malam Melainkan aku yang menjadi bukti bagi dirimu kata Allah Wakafah bilahi syahidah Kalau Allah sudah menjadi bukti Allah yang menjadi saksi Terhadap diri kita Bapak Ibu Maka tidak ada yang lepas daripada pengawalan dan pengawasan Allah SWT Itu artinya bahwa diri kita itu Berada di dalam Tuntunan bimbingan pengawalan Allah Kalau lah diri kita itu di dalam bimbingan tuntunan dan pengawalan Allah Bapak Ibu Disitulah hendaknya hati kita ini benar-benar aktif Ruhani kita ini benar-benar hidup terinstal Kesadaran Tuhan itu di dalam diri Kalau sudah terinstal Sudah aktif Kesadaran Tuhan di dalam diri kita ini Maka kemanapun Bapak Ibu berada Bagaimanapun kondisi dan keadaan kita Jikalau lah hati ini telah hidup kesadaran Tuhan Inna Allah ma'ana wa huwa ma'akum aina ma'kuntu Insya Allah Akan jauh dari diri kita itu Sifat galau Sifat kekhawatiran di dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini Orang yang tidak ada lagi sifat galau dan khawatiran dalam menjalankan cerita dan Saniwara Allah di alam dunia ini Ini buktinya kata Allah Dia itu sudah berupakan bahagian Daripada kekasih aku kata Allah Inna awliya Allah Lahawkun alaihim walahum yahzanun Sesungguhnya wali-wali Allah Kekasih-kekasih Allah itu Bapak Ibu Salah satu tandanya kata Allah Tidak ada lagi rasa takut Tidak adalah rasa khawatir Rasa gamang dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini Dan rasa khawatir dan takut dalam menjalankan kehidupan di alam akhirat Karena dirinya itu telah bersama Allah Dirinya itu telah benar-benar bersandar dan bergantung kepada Allah Maka jikalau lah diri kita ini telah bersama Allah Telah bersandar dan bergantung kepada Allah Karena Allah itu adalah hakikat dari tiap-tiap segala sesuatu Allah itu adalah hakikat alam semesta Allah itu adalah hakikat diri Allah itu hakikat dari setiap peristiwa dan kejadian Apa mesti yang mesti dirisaukan dan dikhawatirkan lagi Bapak Ibu Itulah rahasianya Sebagai bukti Bahwa seseorang itu adalah sebagai wali dan kekasih Allah Dan yang kedua bukti bahwa dirinya itu sebagai wali dan kekasih Allah Juga Allah katakan kepada dirinya Siapa yang telah benar-benar rindu cinta kepada aku Dia telah benar-benar mengenal aku Dia telah berliku dan bermusyahada dengan aku Kata Allah Dia tidak akan pernah takut Kalau pahala-pahala kebaikan-kebaikan itu aku kurangi pada dirinya Dan dia juga tidak pernah takut kalau aku tumpukan dosa kepada dirinya Karena hidupnya itu bukan mencari pahala Hidupnya itu bukan takut dengan dosa yang ditumpukan Hidupnya itu benar-benar yang ditujunya adalah Allah Ini yang mesti kita sadari Di dalam ruhani kita ini Dengan kesadaran yang tertinggi Kesadaran yang tertinggi itu adalah kesadaran terhadap Tuhan Allah katakan apa? Sesungguhnya aku ini adalah akhir daripada perjalanan kehsudan hidupmu Kalau Allah itu adalah akhir perjalanan kehsudan hidup kita Maka jadikanlah Allah itu menjadi tujuan akhir dari segala-galanya Jadikan Allah itu menjadi orientasi hidup kita Dari setiap ibadah dan ketatan yang kita lakukan Allah itulah di atas segala-galanya Inilah komitmennya kita sebagai seorang hamba Yang telah muka robin yang tidak lagi berjauhan dan berjarak dengan dirinya Inna solati wa nusuki Wa mahya ya wa mamati lillahi robbil alami Sesungguhnya solatku Ibadahku, hidup dan matiku Hanya tertuju semata-matah kepada Allah saja Bapak Ibu Kenapa hidup dan mati kita itu tertuju kepada Allah? Karena Allah itulah yang dikatakan rahasia hakikat diri kita Kalau Allah itu dikatakan sebagai rahasia hakikat diri kita Maka satu saat kita akan pulang dan kembali kepadanya Inna lillahi wa inna ilahi roji'un itu Karena asalmu datangnya daripada aku Tentu kamu pulang dan kembali lagi kepada aku kata Allah Dima datangnya situ, pulangnya dimailang situ dicari Kalau iyo datangnya Bapak Ibu, asalnya Bapak Ibu adalah Allah Tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Allah Karena Allah cuma yang ahad Allah cuma yang isa, Allah cuma yang tunggal Ahad, isa, tunggal Hanya dia satu-satunya Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya Hanya dialah semata-mata yang wujud secara mutlak Kalau dia semata-mata yang wujud secara mutlak Bapak Ibu Ini yang kita napikan di dalam diri kita Dan ini pula yang kita isbatkan di dalam diri kita Dengan melepaskan kulimah la ilaha illallah Ini yang Allah katakan Syahidallah la ilaha illahu Allah menyaksikan, Allah menyatakan Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata Pada sekalian alam dan pada dirimu Melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam Pada dirimu, melainkan hanya dia Fa'alam annahu la ilaha illallah Maka ketahuilah rohmu itu Bagaimana cara kita mengenal-mengetahui rohmu kita Untuk mengenal-mengetahui rohmu kita itu Dengan kulimah la ilaha illallah Kulimah la ilaha illallah itu Ada kulimah nafinya dan ada pula kulimah isbatnya La ilaha itu kulimah nafi namanya Nafi itu mentiadakan Illallah itu kulimah isbat Menetapkan Makanya kulimah la ilaha illallah disebut Kelimah nafi dan isbat Menafikan dan mengisbatkan Jikalau lah kelimah la ilaha illallah itu adalah Kelimah nafi dan isbat Yang menjadi persoalannya Bapak Ibu Bagi diri kita ini Mana yang kita nafikan pada diri kita Dan mana pula yang kita isbatkan pada diri kita ini Yang kita nafikan pada diri kita Dalam kulimah la ilaha Tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata pada tubuhku Pada nyawaku Melainkan Yang nyata dan yang wujud Hanya Allah Yang wujud dan yang nyata pada tubuh dan rohku Kalau diperhalus Cara mencencang kajinya Bapak Ibu La ilaha Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada kulit Daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empeduh, buah punggu, ruh, dan sirku Hanya Allah Hilangkan kelima nafinya Yang ada cuma kelima isbat Ini yang mesti dijazamkan Ini yang mesti dikotkan Pada saat kita ini Kiaman waku dan walah junubihim Pada saat kita berdiri Pada saat kita duduk Pada saat kita ini berbaring Pada saat kita berjalan 24 jam aktivitas kita Dalam kehidupan ini Bapak Ibu Bagaimana hadirnya hati, ruhani, dan jua kita itu bersama Allah Kalau sudah hadir hati dan ruhani kita bersama Allah Itu artinya bahwa diri kita itu sudah berada dalam dekapan rahman dan rahimnya Allah Kita sudah berada dalam kandungan kasih sayangnya Allah Inilah yang Allah katakan Wahuwa ma'akum aina ma'kuntum Ingat kata Allah Aku ni robmu, aku ni Tuhanmu Aku yang wujud semata-mata Kalau aku ini adalah robmu Aku inilah Tuhanmu Maka aku senantiasa hadir menyertai dirimu Dimana kamu berada Disitu ada aku kata Allah Pada saat kita berdiri, duduk, dan berjalan Disitulah nyatanya aku berserta dirimu Kata Allah Jauh yang tiada berhentara, dekat yang tiada bersentuhan Kenapa dikatakan dia jauh, tiada berhentara, dekat, tiada bersentuhan Karena hanya dirinya cuma satu-satunya Bapak Ibu Hanya dirinya cuma yang Esa Hanya dirinya cuma yang Tunggal Hanya dirinya cuma yang Ahad Kalau dirinya Esa Tunggal Satu-satunya dan Ahad Itu maknanya Ketunggalan dan Keesan dirinya itu Bekuli se'in mu'hin Betul-betul wujud dan nyata Meliputi akan segala sesuatu Yang dikatakan sesuatu itu adalah Alam semesta Dan diri kita juga dikatakan sesuatu Kesempurnaan memandang alam semesta Alam makro Memandangnya kepada diri Itul alam mikro Kalau Allah sudah meliputi Akan diri kita ini Bapak Ibu Maka disitulah kita merasakan Kehadiran Allah itu jauh yang tiada berhentara, dekat, yang tiada bersentuhan Barulah mantap pemahaman kita Mengatakan Allah beserta kita Lalu bagaimana cara kita Menghadirkan hati selalu bersama Allah Sehingga kita benar-benar hidup kita itu bersama Allah Ini yang akan kita kupas Yang akan kita kubak Supaya kita benar-benar tahu Bagaimana caranya bersama Allah itu Jadi jangan hanya pandai berbahasa, berotorika Enak didengar, enak diucap Tapi kita sendiri tak faham dengan apa yang kita sebut itu Ini yang tidak payah Bapak Ibu Bapak Ibu beranang di kuliah iya Bapak Ibu Lihat tahu beranang di kuliah iya Ibu Siti Mesti tidak tahu itu Beranang di kuliah iya Basti Ustadz Bapak Ibu Ini Ibu Siti Ini Bapak-Bapak semua Ini pulau Ini pulau Dari pulau ke pulau ini Dia bisa menyeberangi itu Berenang dia Sampai dari pulau A ke pulau B Bisa dia berenang Dari sini balik lagi ke sini Tapi dia tidak mampu menemui Mutiarah di dalam laut itu Tak mampu dia Aiko beranang di kuliah iya namanya Apa maknanya Oh dia tahu membaca kitab Kitab A, kitab B, kitab C Tahu dia syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat Ya tapi dia tak mampu mengambil mutiarah di dalamnya Tak berani dia mengungkapkan itu Hanya pandai ngomong Hanya pandai bicara Tapi dia ragu dengan apa yang disampaikannya Kalau kita ragu Apa yang kita pelajari Kita ragu apa yang kita sampaikan Tentu lebih ragu lagi pula Nanti orang yang mendengarnya Apalagi jamaah kita Ini yang usah maksud Kalaulah seorang guru Dimana dirinya belum mampu memandang dan melihat Tuhan Belum mampu berlikok Bermuat jahat dengan Tuhan Dipastikan jamaah dan muridnya juga tidak akan pernah mampu berlikok Bermuat jahat dengan Tuhan Kenapa? Kalau gurunya saja belum berjumpa Tuhan Bagaimana mungkin jamaahnya akan berjumpa Tuhan Tapi insya Allah kalau gurunya sudah berjumpa Tuhan Sudah berlikok dengan Tuhan Sudah bermusahada dengan Tuhan Dipastikan jamaahnya juga mampu berlikok Bermusahada dengan Tuhan Karena itu wajib Berjumpa Allah itu Jangan ditunggu mati dulu secara syariat Pening-pening lalik wabeku di kubur itu Kalau ingin berjumpa Allah itu Jumpa Allah itu di waktu hidup ini Ketika kita berada di alam dunia Ini yang dikatakan oleh Rasul Untuk berjumpa Allah itu Syaratnya mati Bapak Ibu Aku kajiwa kalau syaratnya mati Kalau nak ngamuh menjadi orang Berhenti jadi orang Tidak bisa berjumpa Bapak Ibu Apa kata Rasul? Kamu tidak akan pernah bisa berjumpa Tuhan Tak bisa kita ini berlikok bermusahada dengan Tuhan Bapak Ibu Sehingga kamu benar-benar mati Jadi orang yang mati yang bisa berjumpa Tuhan Bapak Ibu Kalau hidup saja Bapak Ibu Ah lu bisa berjumpa Tuhan Makanya Ustaz tanya Bapak Ibu Lai namua Bapak Ibu berhenti jadi orang Lai Kalau lai namua berhenti jadi orang Insya Allah bisanya berjumpa dengan Tuhan Jadi tunggulah pesan-pesan berikut ini Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Yang begitu cinta dan sayangnya beliau kepada umat ini Ini kata Rasul Kun ma'allah Jadilah kamu selalu bersama Allah Maka jika kamu belum bisa bersama Allah Maka hendaklah kamu selalu beserta orang-orang yang bersama Allah Maka sesungguhnya dia mampu menghantarkan rohanimu Untuk bisa usul kepada Allah Nah tanya Bapak Ibu Kun ma'allah Jadilah kita ini selalu Hidup kita itu bersama Allah Memandang tuh bersama Allah Mendengar tuh bersama Allah Berkata bersama Allah Mengetahui berkuasa berkendah Hidup itu mesti bersama Allah Jangan bersama nafsu Jangan bersama diri Apapun aktivitas kita Bapak Ibu Berjalan kita bersama Allah Jangan bersama nafsu kita Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul Supaya hadir Ruhani kita itu selalu kepada Allah Disitulah rahasianya kenapa Nabi mengatakan Setiap perbuatan, setiap aktivitas yang kita lakukan Awali dengan membaca kulimah tasmiah Kulimah tasmiah itu apa itu Ibu Ibu Siti Kalimah tasmiah itu Ibu Ibu Aini Ibu Ibu-ibu Ibu apa namanya ini Alu Dupa Ustaz Nih, ni, ni Ibu kita ni Ayang boleh Sebelahnya Anis, Anis Anis Kalimah tasmiah itu Kalimah basmala Mari sama-sama kita awali pertemuan kita Dengan membaca kalimah tasmiah Itu kalimah basmala Sekarang Kalimah basmala dan tasmiah itu Apalah pasnya Ibu Siti Bismillahirrahmanirrahim Kalau kalimah hawkola Bukan kokola Hawkola apa La hawla wala kuataila billah Kalimah tahlil Kalimah tasmiah Kalimah tahmid Kalimah takbir Kalimah istirja Asailah Kalimah istirja apa Innalillahi wa inna illahi roji'un Kalimah labzul jalalah Allah Jadi Bapak Ibu mesti tahu Apa itu Singkatan-singkatan itu kan Jadi Mesti paham kita Kalimah tasmiah Kalimah basmala Itu Bismillah itu Makanya baginda Rasul katakan apa Setiap perbuatan Awalilah perbuatan itu Dengan menyebut Kalimah basmala Atas nama Allah Bismillah 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 Kalau terjemahnya apa itu Bismillah Dengan Nama Allah Lihat Ini Kalau secara syariatnya Ini syariat Dengan nama Dengan nama Allah Kalau bahasa syariatnya Dengan terjemahnya Dengan nama Allah Ya Itu syariat Namanya Dengan namanya Tidak dengan dirinya Dengan namanya Yang kedua Ya Di hakikatnya Ya Itu bukan dengan nama Tapi dengan Allah Dengan Allah Ya Bukan dengan nama Allah Tapi dengan Allah Dengan ma'rifatnya Ini ma'rifat ini Bukan dengan Allah Tapi Allah Jadi dalam bahasa kaji Namanya Kau iya Bapak ibu orang Minang Ya ma'af Pendak orang Minang Dah ngasih lah dulu Kalau mengaji itu Pertama memahaminya Ya Ba' Tuhan Ba' Tuhan Jo Tuhan Dengan Tuhan Baru Tuhan Ba' Tuhan Jo Tuhan Dengan Tuhan Baru Tuhan Mustinya Bapak ibu memahami Ya Bahwa sesungguhnya La'ilaha illallah itu Tidak ada yang wujud Yang nyata Pada tubuh Dan nyawaku Melainkan yang nyata Dan yang wujud Hanya Allah Semata-mata Pada tubuh Dan nyawanya Dada doa Di situ Bapak ibu Akhirnya Mesti bersama Allah Ini diantarkan oleh Rasul Supaya Ruhani kita itu Aktif bersama Allahnya Kita ambil Lagi ke dalam Mendudukkannya ke asma Ba' Ba' ini Itu maknanya Basir Sin Sin itu Maknanya Sama Mim Mim itu Maknanya Mutakalim Siapa Si Samia Siapa Si Basir Siapa Si Mutakalim Al Allah Allah yang mana Yang Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Tunia Nyata pada tubuh Nihah Ar-Rahim Itu nyata pada Ruh itu Sempurna Dia Zahid Dan Bahtin Makanya Secara Bahasa Sariah Disemunyikan Dia Dengan Nama Allah Padahal Nama Dengan Dirinya Nama Dengan Orangnya Nama Dengan Ujudnya Tidak Pernah Berpisah Cerai Al-Ismu Wal-Musam Ma'wahid Nama Dengan Diri Yang punya Nama Itu Benar-benar Esah Bapak Ibu Jelas Dan Nyata Buktinya Jelas Dan Nyata Disebut Namanya Mik Bapak Ibu Ini Orangnya Ini Akan Jelas Itu Bapak Ibu Disebut Namanya Speedol Apakah Ini Orangnya Atau Ini Jadi Yang Mana Orangnya Ini Orangnya Kalau Disebut Speedol Ini Orangnya Bukan Ini Bukan Ini Atulah Tanda Sehat Juga Bapak Ibu Tanda Sehat Akal Mas Sian Tak Mungkin Ini Dibilang Speedol Tak Mungkin Ini Dibilang Speedol Yang Speedol Yang Di tangan Kanan Start Itu Tanda Sehat Mas Sian Berarti Apa Disebut Speedol Jelas Wujudnya Disebut Speedol Nampak Orangnya Ketika Bapak Ibu Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Mau orangnya Yang Bismillah Jangan Bapak Ibu Hanya Sebatas Mendengar Kelimatnya Mendengarkan Bunyinya Mendengarkan Lafaznya Tapi Ambillah Rahasia Hikmah Yang Terdalam Di balik Kata-kata Itu Sebenarnya Jadi Kata-kata Ini Hanyalah Untuk Menghantarkan Makna Yang Sebenarnya Maka Ambil Rahasia Ambil Di ujung Kata Apa Yang Menjadi Maksud Yang Sebenarnya Itu Yang Bismillah Yang Inilah Yang Dicari Oleh Sunan Kelijaga Itu Mencari Titik Sebenarnya Bapak Ibu Ini Mencari Titik Ini Kaji Bismillah Itu Ya Kalau Ustaz Sampaikan Sama Bapak Ibu Al-Quran Itu Berapa Jus 30 Jus 30 Jus Itu Kandungannya Tersirat Terhimpun Di Dalam Surah Al-Fatihah Makanya Al-Fatihah Itu Dikatakan Surah Apa Namanya Al-Quran Atau Sebu'il Masa Masani 7 Ayat Yang Berulang Al-Quran Al-Fatihah Itu Disimpulkan Kembali Maka Isi Kandungannya Itu Terdapat Terhimpun Di Dalam Bismillah Bismillah Itu Isi Kandungannya Terhimpun Di Dalam Urub Bah Bikana Makana Biyakunu Mayakunu Paujudul Alam Bi Bah Itu Terhimpun Kandungannya Di Dalam Huruf Alip Bapak Ibu Ini Huruf Alip Makanya Sebelum Huruf Bah Huruf Apa Duluan Lihat 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 Tak ada Orang Buat Bah Begini Begini Buat Bah Lihat Alip Dulu Tersembunyi Alip Dipanjangkan Segini Itu Alip Rahasia Huruf Alip Terkandung Di Dalam Titik Makanya Sebelum Alip Titik Dulu Bapak Ibu Apapun Yang Bapak Ibu Buat Titik Dulu Titik Dulu Itulah Makanya Awalnya Titik Akhirnya Juga Titik Nih Titik Awalnya Titik Akhirnya Titik Ini mencari Huruf Lalu Titik itu Terhimpun Di dalam Mana Kandungan Titik itu Terhimpun Di dalam Kekosongan Sebelum Titik Sebelum Kita Menkunkan Kosong Makanya Bapak Ibu Malam Ini Kita Mencari Yang Kosong Mencari Yang Aduh Jangan Mencari Yang Aduh Bapak Ibu Yang Tak Ada Cari Yang Ada Makan Silah Aduh Itu Bahasanya Kita Makan Yang Yang Aduh Yang Dicari Yang Aduh Jadi Cari Nikmati Jolah Ini Kaji Memahaminya Bapak Bapak Terima kasih.